Pia dan Saudara Pasca dilantik pada tanggal 26 Februari lalu, Gubernur Profesi Kepulauan Riau Ansar Ahmad bergerak cepat untuk mewujudkan visi dan misinya dengan menghadiri kegiatan Musrembang Tingkat Kabupaten di Negeri Bunda Tanah Melayu, Kabupaten Lingga. Kedatangan orang nomor 1 di Kepri tersebut disambut dengan silat dan tari persembahan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang datang. Sesuai adat dan budaya di Negeri Bunda Tanah Melayu, Ansar juga tampak dipakaikan tanjak oleh salah satu tokoh lam sebelum memasuki gedung daerah untuk istirahat sekaligus bersilah turami bersama para tokoh dan pejabat lingga yang sudah menanti yang kemudian dilanjutkan pada kegiatan Musrembang Tingkat Kabupaten yang digelar di Aulakan Torbupati Lingga. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, menyediakan hand sanitizer, dan penggunaan masker, Musrembang yang digelar pada setelah sahas siang dibuka secara resmi oleh orang nomor 1 di Provinsi Kepri. Ini ditandai dengan pemukulan gom, tanda dibukanya acara Musrembang Tingkat Kabupaten. Di Kabupaten Lingga dalam kegiatan tersebut tampak hadir beberapa pejabat provinsi beserta rombongan anggota DPRD Provinsi Kepri, Bupati dan Wakil Bupati Lingga, Sekdal Lingga, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lingga, Staf Khusus Bupati Lingga, Andi Yustim Patawari, Kapolres, dan Lanal, pejabat vertikal lainnya, serta perwakilan dari masing-masing desa sekabupaten lingga. Dalam ketersambutannya pada Musrembang Tingkat Kabupaten, Bupati Lingga mengatakan Pemda Lingga sangat berharap dukungan dari pemerintah Provinsi Kepri dalam membangun Kabupaten Lingga ke depan. Sementara itu ketika ditemui usai kegiatan bakti sosial di salah satu desa di Kecamatan Lingga, Ansar Ahmad menegaskan bahwa Pemprov akan terus mendorong kemajuan setiap daerah, baik dari sisi infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi infrastruktur, infrastruktur, penghukum kita dorong. Dan usan-usan pemulihan ekonomi. Nanti bersama pemerintah Kabupaten Lingga, baik itu optimalisasi UMKM, kemudian mendorong kegiatan-kegiatan investasi di bidang pariwisata, memfasilitasi juga kemungkinan kunjungan turis manca negara melalui kapal, krus, dan lain-lainnya. Kita akan bahas itu sama-sama supaya Lingga ini menjadi salah satu tujuan haknya para turis kebintan dan kebantuan. Saat disinggung mengenai ikon wisata di Kabupaten Lingga, yakni Tugu Katulistiwa, apakah bisa dijadikan salah satu ikon kapri? Ansar Ahmad menjawab bahwa terkait hal tersebut masih akan dibahas lebih lanjut. Sebab ada hal-hal yang harus dievaluasi, salah satunya bagaimana cara membuat ikon tersebut menjadi semakin menarik. Asar juga menambahkan pas capil kada, tidak ada lagi warna bendera. Harus saling berjabat tangan dengan erat untuk bersama-sama membawa provisi Capri ke arah yang lebih baik. Kehadiran Asar Ahmad ke Kabupaten Lingga tentunya merupakan wujud dari komitmen sekaligus upaya jemput bola dari sang pemimpin. Dengan demikian, segala hal akan tampak secara langsung, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai hal yang nantinya bisa dijadikan sebagai modal evaluasi ke depan. Adi Bakong melaporkan dari Lingga.